Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian Angkatan 1983. Pria kelahiran Solo ini pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri. Komjen Budi Gunawan hampir bisa dipastikan menjadi calon tunggal untuk menghentikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Hal ini sesuai dengan surat tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. Jenderal yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah 11 Desember 1959 saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian Angkatan 1983. Ia juga meraih penghargaan Adi Makayasa yang sangat prestisius. Budi selalu tercatat meraih peringkat pertama dan lulusan terbaik di setiap pendidikan Polri yang didahulunya. Oleh sebab itu karirnya mulus karena selalu berkesempatan menduduki sejumlah jabatan penting di Polri. Pada saat berpangkat komisaris besar, ia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Republik Indonesia di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah itu sejumlah jabatan dipegangnya antara lain Kapolda Jambi dan Kapolda Bali, Kepala Lembaga Pendidikan Polri sejak 2012 hingga saat ini.